Intro Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri menetapkan 7 tersangka dari 3 kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil penjualan dan peredaran narkotika Direktipit Narkoba Baris Krim Polri Brikjen Pol Krisno Siregar menyampaikan ketiga kasus TPPU hasil penjualan dan peredaran narkotika ini merupakan kasus yang berbeda dan tidak berkaitan satu sama lain Krisno menjelaskan kasus pertama adalah TPPU hasil narkotika jenis ekstasi yang dilakukan tersangka berinisial ARW sejak 2002 hingga 2017 di wilayah Bali, Medan, dan Nusa Tenggara Barat atau NTB ARW menurut Krisno sudah ditangkap oleh ditipit narkoba Baris Krim Polri pada tahun 2017 karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di salah satu klub Bali saat ini Krisno melakukan pengembangan dari kasus ARW dan kemudian menemukan adanya TPPU dengan narkoba jenis ekstasi selanjutnya kasus kedua terkait TPPU hasil narkotika jenis sabu kasus ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka berinisial HS Krisno menjelaskan sejumlah aset disita dari penangkapan HS senilai kurang lebih 9 juta rupiah dalam bentuk 7 bidang tanah dan bangunan 1 mobil Toyota dan 1 mobil Mitsubishi polisi juga mengamankan uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura senilai kurang lebih 26 miliar dan aset dalam bentuk tanah dan mobil Toyota senilai kurang lebih 4 miliar rupiah kasus pokoknya sudah diponis nah kita melanjutkan dengan TPPU nah kami menemukan bahwa meskipun tahun 2017 terungkap kami menemukan tempus bahwa waktu yang bersangkutan berbisnis narkoba jenis ekstasi mengedarkannya di tempat dia bekerja ya di tempat dia bekerja dan jabatannya pada saat kami tangkap sebagai manager itu kasus pertamanya 2002 pernah diungkap oleh rekan-rekan dari Polda Bali lalu dia keluar lalu bekerja tempat yang sama dan kami mengungkap waktu itu barang buktinya 20 ribu butir ekstasi dan kami melakukan penyitaan baik berupa rumah dan banyak aset-aset tanah yang berada tersebar ada di Medan ada berbentuk rupo ada di Provinsi Bali dan Pasar, Badung ya mungkin dekan-dekan nanti bisa melihat di daftar barang bukti dan ada yang di NTB tujuh tersangka dalam ketiga kasus ini dijerat Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan PPPU dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati